melalui forum tanya-jawab. Yang pertama, Bapak-Ibu, saya ingin mengingatkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ada ketentuan pidana mengenai ijazah. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, ini disampaikan bahwasannya perseorangan organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Jadi, kalau dia tanpa hak, maka dilarang memberikan gelar, dilarang memberikan ijazah. Lalu kemudian, kalau yang tanpa hak itu tetap memberikan ijazah, maka dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar. Nah, jadi ini mohon perhatian, Bapak-Ibu, apa-apa saja yang tidak berhak, itu bisa dicek di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Di antaranya adalah perguruan tinggi yang tidak memiliki izin, program studi yang tidak terakreditasi, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai SNDT. Nah, itu semua adalah tanpa hak. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada yang menuntut, misalnya ada mahasiswa tiba-tiba menuntut, atau orang lain menuntut, ada Bapak-Ibu mengeluarkan ijazah, perodinya tidak terakreditasi, nah maka ancaman pidana atau dendanya, ini seperti ini. Nah, ini mohon perhatian, karena cukup besar ya, cukup serius gitu ancamannya. Lalu, ini Bapak-Ibu, di dalam Permen Nomor 59 tahun 2018, kita sudah mengeluarkan kebijakan mengenai PIN dan SIFIR. alamat PIN itu di pin kemdikbud.go.id, bukan pin.ristekdikti.go.id lagi, tetapi pin.kemdikbud.go.id. Jadi, Bapak-Ibu, mohon, kita sudah berganti kementerian, sekarang bukan di kementerian ristek lagi, tetapi di kementerian pendidikan dan kebudayaan. Untuk laman sifil, alamatnya di ijazah.kemdikbud.go.id. Lalu, populasi PIN dan SIFIR ini ada di Permen Nomor 59 tahun 2018. Tadi ya, sesuai dengan di quiz. Jadi, bukan Permen Ristekdikti Nomor 59 tahun 2017, bukan juga di Permen Nomor 81 tahun 2014. Nah, di dalam Permen Nomor 59 tahun 2018, ini dikatakan ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Jadi, ijazah itu hanya diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Kalau profesi, itu tidak dapat ijazah, Bapak-Ibu. Jadi, mohon yang menyelenggarakan pendidikan profesi, jangan mengeluarkan ijazah lagi untuk lulusan program profesi. Lulusan program profesi, itu dapatnya sertifikat profesi. Jadi, ini mohon jadi perhatian. Nanti kalau Bapak-Ibu masih mengeluarkan ijazah profesi, itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Kalau tidak dilindungi oleh undang-undang, maka ijazah tersebut tidak sah. Nanti bisa jadi mahasiswanya ini akan menuntut Bapak-Ibu kok mengeluarkan ijazah. Lalu kemudian syarat untuk mengeluarkan ijazah, ini tadi ya, harus program studi terakreditasi. Jadi, ini di dalam Permen Nomor 59, itu dengan jelas disebutkan seperti itu. Lalu kemudian, penomoran ijazah nasional, ini berlaku secara nasional. Ya, tadi Ibu Retno sudah menyinggung. Ini berlaku secara nasional di Indonesia. Bukan hanya untuk PTS saja, bukan untuk PTN saja, tetapi berlaku untuk semua. Untuk perguruan tinggi keagamaan, perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga lain. ya, ini semua begitu. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi berbadan hukum, BLU, semua menggunakan PIN. Jadi, jangan merasa kemudian, ini jangan-jangan, kami saja atau Bapak-Ibu saja yang diwajibkan menggunakan nomor ijazah nasional. Lalu kemudian, oh tadi sebentar, nomor ijazah nasional, ini mengikuti sistem penomoran ijazah nasional. Jadi, nomor ijazah nasional itu diberikan oleh sebuah sistem. Nama sistemnya itu adalah penomoran ijazah nasional. Nah, jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu mendapatkan nomor bukan dari sistem penomoran ijazah nasional, maka itu bukan nomor ijazah nasional. Nomor ijazah nasional ini bukan diterbitkan oleh Bapak-Ibu sendiri, melainkan diminta secara online melalui sistem penomoran ijazah nasional. Itu nanti saya jelaskan bagaimana syarat-syaratnya dan lain-lain. Untuk sivil, sivil ini adalah sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Nah, jadi, karena ini secara elektronik, maka apabila ijazah yang sudah menggunakan nomor ijazah nasional itu perlu dilegalisasi, tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan basah. Cukup dengan menggunakan sivil saja. Jadi, secara data, secara ketentuan, apabila nomor ijazahnya itu ada di sivil, maka artinya nomor ijazah nasional tersebut adalah sah dikeluarkan oleh kementerian. Sah datanya, nomor ijazah itu didapat sesuai dengan pelaporan datanya. namun apabila di kemudian hari ternyata ada laporan dari masyarakat, misalnya ternyata datanya dimanipulasi, maka tentu akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akan dilakukan audit, akademik, dan lain-lain. Apabila terbukti, memang yang bersangkutan itu pelaporan datanya saja yang benar, tetapi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan tingginya tidak benar, maka nomor ijazah tersebut akan dicabut. Jadi, mohon jadi perhatian. Lalu kemudian, tadi sudah disinggung mengenai prinsip penerbitan ijazah. Saya ingin menyampaikan yang nomor dua yang menjadi penekanan saya, yaitu akurasi. Nah, Bapak-Ibu, mohon keakuratan data, ini dijaga betul. Kalau ada data, jangan asal lapor data. Jangan asal lapor data. Pastikan data sebelum terlapor, itu sudah benar. Ini kenapa? Karena banyak, ini teman-teman, lapor data, ini yang teman-teman operator ini, lapor data itu kok sepertinya sembarangan lapor. kenapa saya bilang sepertinya sembarangan lapor? Saya pernah menemukan ada satu perguruan tinggi, satu angkatan itu nama ibu kandungnya sama semua. Tanggal lahirnya sama semua. ini kan sepertinya tidak apa ya, kok tidak serius menangani data ini. Kalau tidak serius seperti itu, efeknya ke Bapak-Ibu sendiri. Kenapa? Kalau data yang salah dimasukkan ke PDDT, itu tanggung jawab dari perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembertulan atau perbaikan datanya, itu memerlukan waktu. Ada proses perbaikan data. Menunggu proses perbaikan data, itu kadang tidak sebentar. Karena apa? Karena ada 4.700 perguruan tinggi di Indonesia. Ada 8.5 juta mahasiswa di Indonesia. Jadi jangan dikira kami itu hanya menangani 1-2 perbaikan data. Tidak Bapak-Ibu. Seminggu itu bisa 5 ribuan, bisa 10 ribuan. Satu minggu. Nah, yang bekerja di kami itu, yang melakukan validasi perbaikan data, itu manusia. Ada jam kerjanya, ada keterbatasannya. Jadi kadang dia harus makan siang, kalau jam kerjanya selesai, dia akan pulang ke rumahnya. Nah, jadi mohon ini diperhatikan. Kalau misalnya dari Bapak-Ibu itu masuk hari ini, proses usulan perbaikan datanya bisa jadi satu bulan kemudian dapat jatah. Karena apa? Karena saking banyaknya yang melakukan perbaikan data. Jadi hindari betul, melaporkan data, itu yang data yang salah. Lalu bagaimana caranya? Kalau dia mahasiswa baru, baru misalnya semester awal, maka lakukan verifikasi data sebelum dilaporkan ke PDD. verifikasinya seperti apa? Panggil mahasiswanya. Pastikan data Anda sudah benar ini. Sudah sama dengan data di nomor induk pendudukan. Karena acuan kita sekarang adalah NIK. Nah, kalau misalnya datanya masih berbeda antara data dia dengan di NIK, maka yang mana data yang mau digunakan? Kalau data di NIK yang salah, ubah data NIK-nya ke Duk Capil. jangan memasukkan data yang salah ke PDD. Tapi di NIK-nya tidak diubah. Ini jadi perhatian, Bapak-Ibu. Karena apa? Karena data harus akurat, harus sesuai dengan NIK, kalau tidak, nanti mahasiswanya sendiri akan kesulitan. Mau melamar pekerjaan, ijazahnya tidak diterima. Karena apa? Instansi lain sudah menggunakan NIK. gitu. Jadi kita harus ngikut nih. Kalau mereka sudah menggunakan NIK, ya kita harus ngikut. Nggak bisa kita bilang, saya nggak mau menggunakan sistem. Orang sudah pakai sistem semua, ya kita akan tersingkirkan dengan sendirinya. Nah, jadi mohon ini jadi perhatian untuk akurasi data. Ya, pastikan betul huruf-hurufnya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu betul semua. Lalu kemudian baru dilaporkan datanya ke PD Dikti. Karena tadi, perlu diingat, jutaan mahasiswa itu yang perlu diperbaiki datanya. Bapak ibu itu saingan dengan jutaan itu. UGM itu ada 270 prodi, Bapak ibu. UGM sendiri, belum lagi UI, ITB, ITS. Kebayang itu Bapak ibu saingannya dengan sebanyak itu. Nah, jadi mohon ini jadi perhatian, karena apa? Karena tidak sebentar untuk perbaikan data. Jadi akurasi itu perlu. Lalu kemudian ijazah ini memuat, ini ada 16 poin, ijazah yang hanya memuat ini saja. Mohon ini disesuaikan. Format ijazah ini yang baru, yang ini. Bukan lagi rujukannya Permendikbud nomor 81 tahun 2014. Permendikbud nomor 81 tahun 2014, itu sudah dicabut. sudah tidak berlaku Permendikbud nomor 81 tahun 2014. Yang berlaku sekarang adalah Permend Ristek Dikti nomor 59 tahun 2018. Nah, tapi kami sekarang sedang perbaiki untuk menjadi Permendikbud. Tetapi tidak ada perubahan. Hanya penggantian Menteri yang menandatangani saja. Lalu kemudian ke depan boleh menggunakan tanda tangan elektronik. Itu perbaikannya. Sisanya tidak ada. Jadi, ijazah ini memuat nomor ijazah nasional. Logo perguruan tinggi. Nama perguruan tinggi. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi. Jadi, yang ditampilkan nomor keputusan akreditasi. Bukan status akreditasi. Bisa akreditasi perguruan tinggi, bisa atau boleh akreditasi program studi. Yang wajib akreditasi program studi. yang wajib itu akreditasi program studi. Lalu, kemudian berikutnya adalah yang nomor sepuluh. Nomor induk pendudukan. Nah, jadi nomor induk pendudukan itu wajib diterbitkan di lembar ijazah. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menerbitkan ijazah, tidak ada nikah, kemudian ijazah anak lulusannya tidak berlaku. Nah, makanya tadi saya bilang keakuratan data itu harus mengikuti nomor induk pendudukan. Nanti pas dicari oleh user kita, misalnya oleh BKN, dicek nomor induk pendudukannya, kok atas nama orang lain, bukan atas nama dia. Nah, ini jadi mohon hati-hati Bapak Ibu. Jadi, kapan ini berlaku? Ini sudah berlaku semenjak peraturan Menteri ini diterbitkan. yang berlaku 2021, yang berlaku akhir Desember 2020, itu PIN dan Sivil yang berlaku wajib. Kalau yang ini sudah berlaku wajib semenjak peraturan ini diterbitkan. Kapan? Tahun 2018. Udah dua tahun yang lalu Bapak Ibu. Lalu kemudian transkrip, ini tidak banyak berubah dibanding dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2014, tetapi di sini memasukkan nomor ijazah nasional. Jadi, Bapak Ibu, dokumen kelulusan itu tiga ijazah, sertifikat akademik, maaf, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Nah, tiga kesatuan ini disatukan dengan nomor ijazah nasional. Nah, untuk nomor satu, nomor transkrip akademik, ini silakan menggunakan nomor transkrip akademik masing-masing perguruan tinggi. Tetapi nomor ijazah nasionalnya dari dikti. Lalu, SKPI, SKPI memuat apa saja? Nah, memuat nomor ijazah juga, karena tadi tiga dokumen ini adalah dokumen kelulusan satu kesatuan. Lalu, kemudian, kalau Bapak Ibu perhatikan, satu sampai nomor dua belas, sampai nomor tiga belas lah. Ini informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi Bapak Ibu. Yang nomor empat belas, ini urayan mengenai capaian pembelajaran lulusan program studi. Jadi, CPL Prodi itu ditulis di dalam SKPI. Tidak ada program studi yang tidak memiliki CPL. Pasti ada CPL. Kalau tidak ada CPL, lalu rujukan membuat kurikulum apa. Lalu, kemudian, nomor 15, peringkat KKNI jenjang pendidikan yang ditempu oleh mahasiswa. Misalnya, dia mahasiswanya Sarjana. Maka jenjang KKNI-nya itu jenjang 6, level 6 di KKNI. Jadi, untuk menerbitkan SKPI, mahasiswanya tidak wajib mengikuti sertifikat kompetensi, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang ada yang salah kapra. Kami tidak bisa menerbitkan SKPI karena kami tidak punya LSP. Tidak ada kaitannya antara SKPI dengan LSP. Kalau ada sertifikat kompetensi, boleh ditambahkan di dalam SKPI. Tambahan. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Ini menjelaskan program pendidikan yang ditempu oleh mahasiswa kita. Selain kemudian tadi, ada bahasa pengantar kuliah, sistem penilaian, jenis jenis dan jenjang pendidikan lanjutan. Maksudnya ini, kalau dia lulus sarjana, bisa kemana jenjang berikutnya? Berarti dia bisa ke jenjang magister, dia bisa lanjut ke profesi misalnya. Atau dia bisa langsung ke dokter. Silahkan dideskripsikan di sana. Selain itu, SKPI juga memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa. Jadi, prestasi-prestasi akademiknya dia bisa ditampilkan di SKPI. Misalnya kita memiliki mahasiswa yang sering ikut lomba berdebat bahasa Inggris. Ini bisa kita tampilkan di sini. Ternyata dia mendapatkan penghargaan. Kemudian mengikuti misalnya seminar internasional jadi pembicara misalnya di luar negeri. Bisa kita tampilkan di sini. Kita tidak bisa menampilkan itu di dalam transkrip akademik. Tetapi kita bisa menampilkan itu di sini. Karena banyak mahasiswa kita kadang-kadang dia lama studinya karena dia aktif di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Karena hanya berbekal transkrip selama ini orang di luar di industri itu akan hanya melihat ini anak lama studinya. Berarti dia tidak sanggup. Padahal dia itu aktif di bidang lain. Jadi inilah gunanya transkrip akademik ini untuk membantu lulusan kita ke dunia industri untuk membantu lulusan kita jika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya ke luar negeri misalnya maka kita bantu dijelaskan di sini apa bagaimana sistem pendidikan yang diterima oleh mahasiswa kita. lalu kemudian kegiatan-kegiatan bidang co-curricular extra-curricular dan pendidikan non-formal misalnya kursus-kursus sertifikasi bisa juga ditampilkan di SKPI. Apakah SKPI ini baru? Tidak Bapak Ibu. SKPI ini sudah diwajibkan dari tahun 2014. Jadi Permen Digbud nomor 81 tahun 2014 itu sudah mewajibkan ijazah diterbitkan bersama-sama dengan Transkrip Akademik dan SKPI. Jadi jangan anggap ini baru nih. Enggak. Tapi mungkin tidak menjadi perhatian Bapak Ibu. Jadi hanya Transkrip Akademik dan ijazah saja yang diberikan. Padahal SKPI juga wajib. Nah ini karena tadi banyak yang masih belum membuka sepertinya Permen ini. Lalu kemudian di dalam Permen nomor 59 dikatakan sistem PIN dan sistem sivil ini diberlakukan paling lambat dua tahun sejak peraturan Menteri ini diundangkan. Nah kapan diundangkan oleh Kumham tanggal 28 Desember tahun 2018. Artinya berlaku wajib 29 Desember 2020. Nah kalau berlaku wajib mulai Desember 29 Desember 2020 atau mulai Januari 2021 maka lulusan mulai Januari 2021 harus sudah menggunakan nomor ijazah nasional. Kalau tidak menggunakan nomor ijazah nasional ijazahnya tidak sah. Nah makanya ini kami khawatir ini Bapak Ibu. Kami sudah sosialisasi dari tahun 2018 sebelum Permen ini keluar sampai sekarang belum satu pun Prodi di tempat Bapak Ibu yang menggunakan PIN. Nah ini kami khawatir. Karena apa? Desember itu sebentar lagi. Data masih banyak yang masih salah. Masih banyak yang belum eligible. Ada apa? Kenapa belum melakukan perbaikan itu? Karena masih sebentar lagi Bapak Ibu nanti di Januari 2021 tidak bisa meluluskan tidak bisa menerbitkan ijazah. Nah ini kan bukan kami nanti Bapak Ibu yang akan meminta kami akan memaksa tidak. Mahasiswa Bapak Ibu nanti yang akan menuntut Bapak Ibu untuk menerbitkan ijazah. Nah jadi mari kita selesaikan masih ada waktu kita perbaiki datanya lakukan perbaikan siapkan tim kemudian sampai akhir Desember ini semua sudah siap mungkin diawali dulu sekarang dengan mungkin beberapa prodi menggunakan nomor ijazah nasional yang sudah siap prodi lain yang belum siap ini akan termotivasi nanti untuk menggunakan nomor ijazah nasional jadi tidak perlu satu kampus full menggunakan nomor ijazah nasional cukup beberapa prodi dulu bertahap menyusul hingga full menggunakan nomor ijazah nasional jadi bisa seperti itu nah ini prinsip-prinsip penerbit penomoran ijazah nasional jadi nomor ijazah nasional itu ada dua tahap pertama kita reservasi atau booking nomor lalu kemudian kita pasangkan nomor ijazah nasional tersebut nah nomor ijazah nasional ini ada terdiri dari 15 digit ada kode prodi ada tahun ijazah ada nomor urut ada cek digit nah ini jadi perhatian tahun ijazah ini adalah tahun pada saat ijazah itu diterbitkan jadi bukan kalau misalnya penerbitannya sekarang ya maka sekarang tidak bisa kita memilih terbitan mundur ke belakang ini kami sering menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus ijazah 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 diterbitkan mundur jadi ijazah keluar 2018 tapi tahunnya 2016 nah jadi banyak kasus-kasus seperti itu dan disini nomor ijazah nasional tidak ada lagi tidak bisa lagi seperti itu jadi tidak bisa nomor ijazah mundur tidak bisa kelupaan wisuda kelupaan meluluskan itu sudah tidak ada jadi harus sudah mulai tertib dari sekarang kalau misalnya ada peraturan-peraturan akademik yang masih longgar yang masih apa namanya multitapsir silakan diperbaiki karena semuanya akan by system nanti lalu kemudian data yang digunakan oleh PIN itu adalah data yang diambil dari PD Dikti jadi bukan mengunggah data baru jadi kalau PD Diktinya rapi PD Diktinya lengkap PD Diktinya taat lapor data rutin tidak akan ada masalah dengan apa namanya penerapan nomor ijazah nasional lalu kemudian ini syarat mendapatkan nomor ijazah nasional syarat pertama proses pembelajaran harus sesuai dengan SND Dikti lalu kemudian direpresentasikan dengan pelaporan data yang ada di PD Dikti sistem nomor ijazah nasional akan ngecek jumlah SKS jumlah nilai lama studi akreditasi ini akan dicek semua acuannya dari mana acuannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 atau SND Dikti contoh aturan sarjana atau diploma tidak boleh mengambil lebih dari 24 SKS per semester jika ada yang ambil lebih dari 24 SKS maka tidak eligible pin syarat lulus sarjana minimal 144 SKS syarat minimal kurang dari 144 SKS tidak bisa dapat nomor ijazah nasional efeknya apa ini Bapak Ibu selama ini banyak perguruan tinggi yang pelaporan datanya bolong-bolong semester 1 lapor 2 SKS semester 2 1 mata kuliah semester 3 18 SKS terlapor semester 4 1 SKS terlapor di total 8 semester baru 27 SKS lalu kemudian tiba-tiba ijazahnya keluar bisa seperti itu sekarang bisa karena nomor ijazah masih dari Bapak Ibu jadi ya kebijakan Bapak Ibu sendiri walaupun datanya tidak lengkap mulai 2021 kurang 1 SKS saja maka tidak bisa dapat nomor ijazah nasional berarti kurang 1 SKS Bapak Ibu melaporkan data ke PD Dikti sama dengan tidak bisa menerbitkan ijazah kalau Bapak Ibu tetap nekat misalnya menerbitkan ijazah sendiri maka ijazah tersebut tidak sah nah jadi mohon ini kita harus kerjasama ini Bapak Ibu kami didikti memfasilitasi kami akan membantu kami melakukan sosialisasi pendampingan agar Bapak Ibu bisa menerapkan ini ya jadi mohon ini jadi perhatian kita bersama waktu terus berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang ini gimana kita akan evaluasi masing-masing kesiapan seperti apa eligibility dari PIN setiap mahasiswa bisa dicek di aplikasi berapa persen yang tidak eligible kenapa tidak eligible ada di situ keterangannya perbaiki datanya di PDDT nah ini artinya kita harus sama-sama berjuang di kami di kementerian memperbaiki sistem membuat sistem lebih stabil membuat pelaporan data lebih mudah dilakukan lalu kemudian melakukan supporting agar Bapak Ibu kalau ada masalah bisa kita dampingi kalau ada pelaporan data bisa kita bantu bukakan nah tapi tadi prinsipnya adalah hindari perbaikan data sama dengan kita menghindari sakit hindari sakit dokter ada rumah sakit ada kalau sakit bisa diobati tapi kan prinsip kita tidak begitu prinsip kita menjaga kesehatan agar tidak sakit nah sama dengan data memang betul bisa diperbaiki data ada yang perbaiki difasilitasi untuk diperbaiki tapi jangan kemudian kita ya sudah sembarangan saja lapornya nanti bisa diperbaiki karena apa butuh proses Bapak Ibu sendiri nanti akan mengalami kerugian karena terlalu lama prosesnya bukan kami mau melama-lamakan karena memang ribuan Bapak Ibu yang antri nah jadi ini mohon jadi perhatian lalu kemudian syarat berikutnya adalah taat lapor data pada PDDikti jadi data itu harus dilaporkan rutin ke PDDikti laporan data apa saja data pokok mahasiswa data pokok mahasiswa ini harus dilaporkan sama dengan tahun masuknya dia jangan terlambat satu tahun jangan terlambat apalagi terlambat dua tahun tiga tahun terlambat satu tahun melaporkan data mahasiswa tidak bisa eligible PIN ya Bapak Ibu jadi ini jadi perhatian pria udah lapor itu buka terus kok satu tahun itu nah jadi kita memiliki kesempatan untuk melapor data itu selama satu tahun terbuka tapi kalau udah ganti tahun maka ditutup pelaporan data baru jadi ini mohon hati-hati lalu yang kedua adalah melaporkan data aktivitas mahasiswa data aktivitas ini apa saja pelaporan SKS-nya dia pelaporan nilai siapa dosen yang mengajar ini dilaporkan rutin jangan bolong-bolong seperti tadi kalau bolong-bolong harus memperbaiki data kalau udah memperbaiki data nah kita gak tahu ini datanya ada di mana untuk perguruan tinggi berarti ini harus ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yang pertama adalah tadi peraturan akademik ini harus jelas peraturan akademiknya jangan kemudian kita terlalu memikirkan ini mahasiswanya gimana kadang-kadang ini ada beberapa perguruan tinggi diatur oleh mahasiswanya peraturan akademiknya sangat fleksibel sehingga bingung sendiri mau mengimplementasikan nah jadi mohon ini jadi perhatian kita bersama lalu yang kedua adalah bagaimana regulasi proses bisnis di pendidikan tinggi sebagai contoh gini dosen itu tidak bisa lagi telat lapor data ini banyak laporan dari operator datanya tidak ada yang mau dilaporkan kami bingung Pak ada program kemudian ada program studi kami tidak tahu itu program studinya gimana caranya modelnya seperti apa tiba-tiba mahasiswanya nuntut kok nama saya nggak ada di pendidikti kami tanyakan kepada operator kok tidak lapor operatornya bilang apa tidak ada data yang dilaporkan nah ini Bapak Ibu jadi mohon disuplai operator ini dengan data yang benar jangan kemudian ini operator semua ini kok kayak pendidikti ini hanya pekerjaan operator bukan Bapak Ibu pendidikti ini pekerjaan semua pekerjaan ini harus ada komitmen semua dari dosen dari tendik dari pimpinan dari operator ini semuanya harus sama harus visinya sama kalau tidak tadi dosen telat lapor data data nggak bisa dilaporkan ngajar semester 3 baru masuk semester 6 telat sekian tahun nunggu 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 data belum juga ada keburu semester 8 SKS kurang nggak bisa dapat nomor ijazah nunggu mau perbaikan data perbaikan data antriannya udah ribuan nunggu dulu 2 bulan 3 bulan 4 bulan baru kebagian mahasiswanya sudah marah-marah ijazah saya mana orang tuanya udah ngadu kemana-mana ke lapor ombudsman ke polisi ke kami nah ini Bapak Ibu yang perlu diperbaiki jadi governance dari atau tata kelola dari pendidikan tinggi untuk menghadapi PIN ini harus disiapkan betul kalau tidak disiapkan kalau melakukan proses bisnis seperti biasa saya khawatir PIN tidak bisa diimplementasikan nah padahal tidak bisa implementasi PIN tidak bisa dapat nomor ijazah tidak bisa dapat nomor ijazah tidak bisa nerbitin ijazah nah ini yang jadi kekhawatiran kita nah ini Bapak Ibu contoh yang dilakukan oleh validasi dari penomoran ijazah nasional jadi sistem di PIN itu itu ngecek secara otomatis ini apakah jumlah SKS per semester lebih dari 24 atau tidak dicek otomatis kalau lebih tidak bisa dapat nomor ijazah nasional IPK calon lulusan status akreditasi laporan data di semester antara atau semester pendek lalu kemudian minimal jumlah SKS yang telah dilaporkan berapa nah ini kalau Bapak Ibu lihat reservasi ini bisa dilakukan pemesanan nomor ijazah apabila sebagai contoh ini sarjana dan sarjana terapan sudah mahasiswa tersebut sudah menempuh atau sudah lulus 120 SKS nah ini jauh-jauh hari kita sudah bisa booking tetapi Bapak Ibu kalau kita booking tahun ini misalnya dua orang ternyata dua orang ini batal lulus tahun ini maka akan dibatalkan bookingan tersebut secara otomatis oleh sistem karena dia ada tahun lulus atau tahun ijazah di nomor di format nomor ijazah itu nah nanti di narasumber berikutnya Bapak Ibu akan menjelaskan bagaimana apa namanya proses reservasi bagaimana proses pemasangan ini nah syarat pemasangan ini jumlah SKS yang sudah dilaporkan minimal 144 kalau lebih bagaimana lebih tidak apa-apa yang tidak boleh kurang karena aturan hukumnya seperti itu lalu kemudian mahasiswa yang bisa mendapatkan nomor ijazah adalah mahasiswa yang berstatus aktif bukan yang berstatus tidak aktif bukan yang berstatus cuti bukan juga yang berstatus keluar jadi harus berstatus aktif jadi ini yang akan di cek oleh sistem bukan oleh manusia ini sistem yang ngecek jadi kalau dia ada satu melanggar ya sudah otomatis dia tidak bisa dapat bagaimana perbaikannya perbaiki di PDDKT sinkronkan ulang datanya nah jadi kebayang kalau ada seribu data ternyata seperti ini berarti ada seribu yang maaf seribu mahasiswa yang seperti ini berarti ada seribu mahasiswa yang harus diperbaiki datanya satu mahasiswa itu luar biasa banyak entitas datanya nah jadi hati-hati jadi variable data untuk satu mahasiswa itu banyak nah kalau semakin banyak variable yang salah maka semakin utah juga nanti perbaikan datanya atau semakin lama juga perbaikan datanya nah ini Bapak Ibu mohon jadi perhatian ini dilakukan oleh sistem booking dan penasangan ini dilakukan oleh operator Bapak Ibu sendiri tidak perlu berkirim surat ke kami tidak perlu berkirim surat ke LLDT untuk booking begitu juga untuk pemasangan selama syarat ini terpenuhi maka bisa dilakukan pemasangan bisa dilakukan pemasanan secara mandiri tidak ada jam kerja tidak peduli libur tidak peduli malam siang bisa dilakukan secara mandiri secara online dan tidak perlu menunggu kami bersurat segala macam yang perlu menunggu adalah perbaikan data jadi makin tadi saya sampaikan hati-hati dengan pelaporan data pastikan data yang dilaporkan sudah benar karena data yang dilaporkan adalah tanggung jawab Bapak Ibu sendiri nah ini mohon jadi perhatian nah Bapak Ibu regulasi-regulasi tadi ini secara garis besar atau secara umum mengacu kepada aturan-aturan ini jadi kami cek semua misalnya program studinya terakreditasi tidak kalau tidak terakreditasi tidak bisa dapat umur ijazah SKS-nya cukup tidak kalau tidak cukup tidak bisa dapat umur ijazah kemudian IPK-nya cukup tidak ini dicek semua pengecekan ini rujukannya adalah ini jadi kalau Bapak Ibu itu selama ini menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan regulasi ini dan rajin melaporkan data SNDT penomoran ijazah nasional tidak akan sulit untuk diimplementasikan jadi ini saatnya untuk berbenah ini saatnya untuk berbaik masih ada Juli maaf Juni Juli Agustus September Oktober November Desember masih ada setengah tahun lagi masih cukup tapi dengan komitmen tinggi kalau komitmennya masih seperti biasa saja saya khawatir nanti 2021 tidak bisa menerbitkan ijazah nah ini kodifikasi nomor ijazah berdasarkan kode Prodi ini ada 5 digit tahun ijazah kemudian nomor urut contoh nomor ijazah ini ada sastra Inggris kode Prodi nya 79202 tahun ijazah nya 2018 nomor urutnya 00019 nah tahun ijazah ini adalah tadi tahun pada saat ijazah diterbitkan nomor ijazah nasional ini bapak ibu untuk lulusan kita yang akan datang bukan untuk lulusan yang sudah lulus kalau lulusan yang sudah lulus yang sudah dapat ijazah tidak perlu lagi kita berikan nomor ijazah nasional sekarang masih masa transisi boleh menggunakan nomor ijazah nasional boleh menggunakan nomor ijazah sendiri dulu boleh juga dicampur misalnya satu prodi pakai nomor ijazah nasional sisanya nomor ijazah sendiri boleh full menggunakan nomor ijazah nasional tapi setelah 2021 maaf mulai 2021 wajib menggunakan nomor ijazah nasional jadi tidak bisa lagi nomor ijazah sendiri nah ini pekerjaan yang luar biasa berat bapak ibu kalau tadi komitmennya kita masih apa namanya belum begitu kita full gitu ya komitmen nah ini bapak ibu laman untuk penomoran ijazah nasional ini pin kembikbud.go.id kami menyediakan untuk sosialisasi lamannya adalah server uji coba di 103 56 19 37 username dan password sama dengan username dan password yang digunakan untuk masuk ke laman forlab atau pddp atau ke feeder jadi operator perguruan tinggi sudah ada semua nomor apa namanya username dan password ini sudah bisa dicek eligible apa tidak data-datanya berapa persen yang sudah eligible jangan-jangan masih 80% yang tidak eligible dicek apa pesannya misalnya SKS tidak memenuhi ketentuan berarti itu ada SKS yang lebih dari 24 SKS silahkan dicek di feeder di pddk mana data yang masih lebih dari 24 SKS masa studi tidak memenuhi ketentuan berarti itu ada yang melewati masa studi status akreditasi itu ada semua catatannya di sana terus kemudian misalnya ada pesan apa ya SKS oh ini di luar mahasiswa di luar periode lapor nah itu artinya terlambat dalam melaporkan data mas jadi ada pesannya nah untuk sivil Bapak Ibu ini sivil sivil ini sistemnya adalah pencarian nomor jadi kami tidak menyediakan nama disini pencarian nama tetapi pencarian nomor jadi nomor ijazah kita memasukkan nama perguruan tinggi kemudian memasukkan nama prodi lalu memasukkan nomor ijazah nanti akan muncul hasil verifikasi verifikasi ini ada di alamatnya ijazah.kemdikbud.go.id aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh instansi-instansi baik itu pemerintah maupun swasta kalau datanya tidak ada di sivil maka ijazahnya tidak apa namanya ijazahnya disangsikan kebenarannya tapi mulai 2021 ijazah-ijah yang diterbitkan mulai 2021 apabila tidak ada di sivil maka ijazah tersebut tidak sah nah untuk masuk ke sivil nomor ijazah nasional itu otomatis akan dilaporkan ke sivil jadi kalau bapak ibu pesan lalu dipasangkan nomornya otomatis nanti akan masuk ke sivil tidak perlu bapak ibu manual melaporkan datanya ke kami jadi jangan takut lupa lapor data nomor ijazah yang perlu bapak ibu perhatikan adalah pelaporan data di PDDT kemudian pesan nomor ijazah pasangkan nomor ijazah sudah selesai nanti akan muncul otomatis di sivil hasil hasil pencarian sivil ini contohnya seperti ini ada nama perguruan tinggi nama pemilik ijazah nomor mahasiswa jenjang pendidikan nama program studi nomor ijazah nasional ini karena data saya masih menggunakan nomor ijazah sendiri dulu maka saya belum ada nomor ijazah nasional ini masih namanya nomor seri ijazah jadi Bapak Ibu di dalam sivil ini nanti nomor ijazah yang belum menggunakan nomor ijazah nasional juga bisa dicari di sivil dengan catatan Bapak Ibu melaporkannya manual dengan melengkapi data ijazah pada laman atau pada aplikasi feeder jadi mohon lulusan lulusan Bapak Ibu dilengkapi data nomor ijazah nya lalu kemudian disinkronisasi otomatis akan muncul di sivil ini bagi yang ijazah yang lama seperti saya ini tapi jika sudah menggunakan nomor ijazah nasional maka nanti tidak perlu di update lagi datanya kamilah yang akan mengupdate di sivil data nomor ijazah nasional tersebut lalu kami kirim juga ke feeder Bapak Ibu nomor ijazah nasional tersebut nah nanti akan muncul disini namanya nomor ijazah nasional bukan nomor seri ijazah seperti saya ini jadi jangan lupa Bapak Ibu di update lulusan lulusan ini nomor ijazah nasional di update jadi 6 bulan ini perbaikan data perbaikan data besar-besaran di Bapak Ibu ini karena sekarang belum wajib jadi belum begitu rame orang melaporkan belum begitu rame saya sudah ribuan antrian apalagi nanti 2021 wah saya gak kebayang orang akan memperbaiki data seperti apa jangan biasakan mepet-mepet Bapak Ibu karena nanti kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi oke ini kendala di penomoran ijazah nasional yang pertama adalah nomor induk pendudukan kenapa nomor induk pendudukan ini sering jadi masalah karena data di NIK berbeda dengan data ijazah sebelumnya jadi kalau saya ilustrasikan ijazah di NIK namanya M Zamroni di ijazah sebelumnya namanya Muhammad Zamroni lalu lapor data di PDDT yang mana yang digunakan pertanyaannya lapor data yang digunakan di PDDT adalah lapor data yang sesuai dengan NIK artinya M Zamroni bukan Muhammad Zamroni tetapi biasanya mahasiswa itu inginnya ngikut dengan data ijazah sebelumnya datanya maka kalau dia mau menggunakan Muhammad Zamroni bukan M Zamroni yang bersangkutan harus ngubah datanya di Duk Capil diubah data di NIK itu dari M Zamroni menjadi Muhammad Zamroni agar sama dengan data ijazah sebelumnya mohon ini difasilitasi oleh perguruan tinggi dicari mahasiswa-mahiswa yang berbeda datanya dengan data ijazah sebelumnya data ijazah lalu kemudian ditanyakan kepada mahasiswa Anda mau mengikut data yang mana data ijazah yang sekarang yang dengan singkatan misal atau data ijazah sebelumnya kalau misalnya dia bilang saya mau ikut data yang sekarang ya sudah tidak perlu pusing-pusing tinggal laporkan saja datanya tetapi kemungkinan besar ya nanti itu ada beberapa permasalahan misalnya ada yang permasalahkan ini data ijazah sebelumnya berbeda nah tetapi sekarang Bapak Ibu rujukannya adalah NIK bukan ijazah sebelumnya jadi kalau misalnya ada masalah kita melamar pekerjaan jadi CPNS itu Menpan RB dan BKN mintanya data NIK bukan data ijazah sebelumnya itu yang pertama yang kedua fasilitasi Duk Capilnya yang diundang ke kantor atau ke kampus Bapak Ibu kalau kita suruh masalahnya berbondong-bondong ke Duk Capil ini nanti malah kadang-kadang gak nyampe mungkin mungkin dia gak tahu orangnya siapa yang tepat siapa yang memperbaiki data kalau ini undang Duk Capilnya ke tempat Bapak Ibu lalu kemudian fasilitasi nah mungkin dibikin misalnya perbaikan data dua hari tiga hari di tempat Bapak Ibu pada saat penerimaan maswa baru sehingga nanti masuk ke PDD datanya sudah benar tidak perlu perbaikan data itu ya yang untuk nomor induk pendudukan jadi jangan kemudian kita melaporkan data yang tidak sesuai dengan NIK kalau tidak sesuai perbaiki dulu data NIK perbaikinya di mana di Duk Capil bukan di kementerian kita bukan di Dikti itu yang nomor induk pendudukan untuk pencatatan di luar periode nah pencatatan di luar periode ini banyak perguruan tinggi yang telat lapor data mahasiswa mahasiswanya masuk tahun 2018 misalnya ini tahun 2018 2018 2 ya tetapi dilaporkan tahun 2020 nah ini akan kena pencatatan di luar periode maka itu tidak bisa dapat nomor ijazah nasional secara otomatis akan dilakukan audit akademik dan data-data mahasiswa yang dilakukan audit akademik ini akan diumumkan di website akan diumumkan di PDDikti nanti jadi kami akan melakukan transparansi kepada masyarakat perguruan tinggi mana saja yang masa studinya masa cutinya lama tidak aktifnya lama kami akan lakukan transparansi nanti silakan masyarakat menilai misalnya ada perguruan tinggi yang mahasiswa tidak aktifnya sampai 15 tahun ada juga yang cuti terus-menerus nah nanti akan kami publikasikan di laman PDDikti ini sebagai bentuk transparansi kami kepada apa namanya masyarakat karena masyarakat perlu tahu perguruan tinggi mana sih yang apa namanya komitmen gitu dengan penyelenggaran pendidikan tingginya lalu kemudian untuk masa studi nah tadi Pak Kepala sudah sekilas sudah menampilkan surat edaran atau surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi mengenai cuti jadi kebijakan terbaru cuti tidak dihitung masa studi masa studi di SNDP itu 14 semester masa studi yang dihitung adalah masa studi yang aktif jadi kalau ada mahasiswa yang masa studinya 15 semester aktif maka dia tidak bisa dapat nomor ijazah nasional tetapi kalau dia tercatat 14 semester aktif walaupun cutinya 5 semester misalnya maka tetap bisa dapat nomor ijazah nasional kami akan meminta nanti bapak ibu peraturan akademik standar pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi masing-masing ini nanti akan kami minta terkait dengan penjaminan mutu jadi di dalam permen penjaminan mutu standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi peraturan akademik ini dilaporkan untuk apa sebagai bahan evaluasi kami apakah akredisi bisa diperpanjang otomatis atau tidak kalau misalnya hasil evaluasinya ternyata ini tidak bisa diperpanjang otomatis maka akan dilakukan visitasi oleh ban PT ke tempat bapak ibu akan dilakukan visitasi SK reakreditasi tidak bisa terbit otomatis nah jadi mohon diperiksa kembali tadi peraturan akademiknya seperti apa mohon penjaminan mutu tetap dijaga walaupun cuti tadi di luar masa studi jangan sampai kemudian cutinya lebih lama dari studi itu sendiri begitu juga dengan status tidak aktifnya nah ini mohon bapak ibu agar menjaga jaminan mutu tadi karena sekarang akreditasi otomatis tetapi kementerian dapat melakukan evaluasi terhadap proses penyelenggaran pendidikan tinggi bapak ibu apakah dilanjutkan akreditasi otomatis atau tidak nah ini nanti kami akan melihat dari pelaporan data PDDT dari peraturan akademik dari standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh rektor atau pimpinan itu akan kita lihat semua ada tim nanti yang akan mengevaluasi itu demikian bapak ibu dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kadang-kadang saya terlalu lugas menjelaskan sesuatu karena kami sudah sosialisasi 2018 kemudian harapan kami agar bapak ibu siap di akhir tahun ini karena nanti kita semua nanti akan mendapatkan masalah apabila tidak diimplementasikan juga sampai tahun 2021 nah ini mohon jadi perhatian kita bersama waktu terus berjalan regulasi harus ditegakkan dan sekarang semuanya telah tersistem jadi nanti kalau tidak ada di civil tidak bisa daftar CPNS tidak bisa daftar kerja di industri nah terus gimana jadi mohon ini jadi perhatian kita bersama kita harus komitmen bersama-sama kami di kementerian melakukan segala macam kebijakan segala macam perbaikan agar mempermudah bapak ibu agar lulusan pendidikan tinggi kita semakin baik bapak ibu juga di penyelenggaran pendidikan tinggi juga kami harapkan seperti itu demikian bapak ibu terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormut sudah selanjutnya